Intro Nah Tribuner, saya nak kembali menyaksikan Tribun Topik Bersama saya Yoneka Bela akan mengajak Anda untuk mengetahui program informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya Dan hari ini kita akan bahas terkait kesehatan Tentunya bersama dengan PMI Langsung ke apa dari Gedung Gombas, Geramedia, Tribun Jateng, Lantai 3 Sudah hadir bersama dengan Bela ada Doktor-Dokter Awal Prasetyo MKS SPTHT KL Mars Selamat pagi, Pak Dokter Awal Selamat pagi, Mbak Bela Selamat pagi, Tribuners Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, sehat ya, pasti dong Dan for your information juga, Tribuners Kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini Tentunya sudah di vaksin booster That's me, dalam keadaan sehat dan aman terkendali Gitu pun juga dengan Dokter Awal Ini luar biasa nih Ya, sudah di booster dua kali Dua kali loh, malahan lengkap sekali ya Ini, dokter, hari ini kita akan bahas terkait tentunya dari PMI sendiri Di sisi kesehatannya Ini terkait layanan darah atau layanan kesehatan ini sebenarnya Begitu ya, tapi sebelumnya ini Bisa dikenal, bisa disounding terlebih dahulu nih Dikenal punya banyak terobosan ini Dokter, bisa diceritakan terkait hal tersebut Silahkan Ya, ya sebetulnya bukan terobosan juga Apa nih itu? Tetapi itu adalah suatu tuntutan pencapaian visi Ya Dari pengurus PMI Kota Semarang Yang pengurus baru yang sampai nanti tahun 2026 Itu visinya itu menjadikan PMI organisasi yang profesional Harus Berintegritas dan bergerak bersama masyarakat Nah, untuk menuju profesional memang ada beberapa langkah yang dipersiapkan dan dikerjakan Apa yang saya cinta? Jadi kira-kira seperti itu Langkah yang harus dikerjakan? Yang paling pertama, kami melakukan perubahan terhadap kegiatan penggalangan dana tahunan Yang dulu dikenal sebagai bulan dana PMI Itu menjadi bulan kemanusiaan Jadi semata-mata kita tidak berbicara tentang kebutuhan dana Tetapi kita menjelaskan bahwa masyarakat Kota Semarang itu perlu mengenal, memperhatikan, bersimpati, empati, dan berbagi pada manusia-manusia lain Sehingga tagline dari bulan dana itu kita berubah menjadi bulan kemanusiaan Dan yang menarik adalah Apa itu Pak? Dewan Kehormatan PMI Provinsi Gosiasin itu memberi nama dari kegiatan itu menjadi Sound for Humanity Sound for Humanity Destek, makin PMI makin manusiawi Makin PMI makin manusiawi Nah, yang itu kemudian kami jadikan sebagai suatu pijakan untuk menyemangati masyarakat Semarang Selalu Menjalankan kehidupan sehari-hari dalam perspektif kemanusiaan Dalam perspektif kemanusiaan Dalam hal ini tentu fokus utamanya untuk manusia Betul Kesehatan ini Betul, tujuannya pun sudah sangat jelas Yang kita dengar ya lagi-lagi Untuk kemanusiaan Betul Kemudian ini tentunya ada pro kontra gak sih Pak terkait kebijakan ini? Ya, dalam hal perubahan itu pasti ada yang Bisa langsung cepat gitu ya Tribuners ya Cepat nyanda gitu Tapi ada juga yang terlambat Ada yang menolak Tapi itu bukan masalah organisasi ya Jadi itu bisa kami upayakan untuk dibicarakan Dan diselesaikan tentunya Dan diselesaikan Kemudian cara menyelesaikannya ini bagaimana Pak? Oh ya Tentu saja ada komunikasi ya Dan kami sudah membentuk tim untuk itu Untuk mengkomunikasikan Pastinya timnya ini harus solid ya Pak Kalau enggak nanti gak membiar nanti Baik Kemudian ini atas adanya hal tersebut Atau pro kontra ini Mungkin ada rencana awal ke depannya terkait hal ini Pak? Ya, jadi memang Untuk menuju profesional itu Kan kata kuncinya adalah Akuntabel Transwaran Ya Dan itu kita ejawantahkan di dalam setiap geraknya Jadi masyarakat Harus tahu juga Kalau Donor Darah Darah itu disimpan terlalu lama Bisa rusak Benar Terus kita Kalau tidak ada yang membutuhkan Karena Oversupply Ya bisa rusak Jadi Kami sampaikan bahwa Ada hal-hal yang harus diperhatikan Di dalam aspek Pengelolaan organisasi Untuk efisiensi Dengan cara Menjamin akuntabilitas dan transparansi Begitu Maksudnya Demi menjamin akuntabilitas dan juga transparansi Ini ada Muncul pertanyaan juga terkait RUU Omnibus Law Begitu ya Kabarnya ada pihak lain Yang berwenang juga terkait hal ini Dalam hal ini berarti layanan kemanusiaan Bukan layanan darah Itu tuh silahkan bisa disanding Pak Nah ini yang juga Kami baca sebagai suatu Potensi problem Tribunus Mungkin nanti juga ikut mencermati ya Tentang hal itu Jadi di Draft RUU Omnibus Law Kesehatan Itu ada salah satu pasal Yang mencatat Bahwa Penyelenggara layanan kesehatan itu Melalui UTD Unit Translusi Darah Yang dijalankan oleh Pemerintah Busat Pemerintah Daerah Fasilitas Layanan Kesehatan Ini Dicatat Fasilitas Layanan Kesehatan Dan Organisasi yang menjeladakan fungsi Kemanusiaan Kepala Merahan Nah masalahnya adalah Kalau fasilitas layanan kesehatan itu Misalnya Swasta Atau siapapun Itu berarti Mengurangi Peran PMI Sebagai penyelenggara Unit Translusi Darah Nah sehingga Tentu saja PMI harus melihat itu sebagai suatu Tantangan Dan sebagai peluang Untuk ke depannya meningkatkan profesionalisme tadi itu Dan tidak kebayang Kalau itu nanti diketok ya Menjadi undang-undang Jadi misalnya nanti diketok itu gimana nih Pak? Nah Fasilitas kesehatan Lainnya Yang teragritasi oleh pemerintah Melalui Kemenkes Itu bisa menyelenggarakan Unit Translusi Darah Nah sehingga Barangkali bisa terjadi transaksi di situ Nah sehingga fungsi Darah itu menjadi Komoditi Komoditi ya Jadi komoditi Yang tentu bisa Meninggalkan Aspek kesukarelaan Dan kemanusiaan itu tadi Oke Berarti di garis bawahnya Kesukarelaan dan kemanusiaan Betul Dalam hal ini ya Iya Baik Tentunya dalam hal itu Semuapun Nanti setelah diketok Ada hal terbaru yang dilakukan Tentu untuk masyarakat Juga untuk layanan kesehatan terkait Kalau dalam hal ini Berarti yang swasta Begitu putih yang negeri Ini bagaimana Pak selanjutnya Nah Bisa menjadi suatu Keniscayaan Bahwa Semua fasilitas kesehatan Itu Menyelenggarakan Layanan darah Tetapi juga Tribuners Mesti juga Bisa Membaca Dan memahami Bahwa Produk Yang dihasilkan oleh manusia Untuk diberikan Ke manusia lain Itu harus Berkualitas Oke tentu Dan syaratnya Tentu saja Harus sehat Nah Yang Harus dipahami Adalah sehat Seperti apa Mbak Bella sehat Sehat Sekarang Tetapi definisi sehat Menurut WHO Itu adalah Sehat secara fisik Dalam suatu segitiga Oke Yang dimasuk Sehat secara psikologis Sehat secara sosial Oke Jadi kalau secara psikologis Itu Seorang pendonor itu Memberikan darahnya Atas Suatu Kebutuhan Material Bukan suatu Kesuka relaan Kualitas darahnya Turun Oke Tidak bisa disimpan lama Jadi harus Mudah rusak Begitu Nah Jadi Nanti kami Kedepannya Akan melihat itu Oke Dan menyampaikan Kepada kita semuanya Bahwa Untuk Layanan Darah ini Adalah Layanan Yang harus dilihat Dari sisi Kemanusiaan Tadi Yang Memenuhi syarat Sehat Tadi itu Oke Syarat sehatnya Juga secara psikologis Sebegitupun Fisik Juga secara fisik Dan sosial Dan sosialnya juga Karena kalau keduanya tidak Mungkin itu tadi Tidak ada dari sisi Sukarela Tadi ya Pak Betul Pak Bila Tidak akan menghasilkan Dari yang berkualitas gitu ya Apalagi nanti Ditransferkan ke manusia lain Gitu ya Pak Luar biasa Jadi harus tepat sekali Kemudian Program-program Kedepannya Atau langkah kedepannya Dari PMI pun Juga harus tepat ya Pak Iya Kalau enggak nanti Jadi Akan menjauhi Prinsip profesionalitas Itu dia Kunci utamanya Baik Kemudian tentunya Di Lebaran ini Untuk kelebihan Stok darahkah Dari PMI ini Atau kekurangan Begitu Pak Dan solusinya bagaimana Silahkan Ya Setiap lebaran Kami stoknya Itu Cukup Cukup ya Dan kami mempunyai Jaring pendonor Yang bisa dikontak Sehingga untuk Memenuhi Kebutuhan Darah Masyarakat Kota Semarang Dan sekitarnya Ya Jadi Itu cukup Yang Bisa Tidak cukup Adalah kalau terjadi Outbreak pandemi Seperti 2020 2021 Itu ya Itu yang Bisa tidak cukup Karena kebutuhannya Sangat besar Kemudian solusi Pada saat tidak cukup Itu apa Pak Solusinya kita Lakukan kampanye Dan membangun Jaring dan sebagainya Harus dipublish juga ya Bayangkan setiap hari Butuh 4.000 kantong Ya Padahal rata-rata itu Kan perhari Hanya Sekitar 200 Sampai 300 kantong Di Kota Semarang Jadi So far Untuk Kebutuhan darah sendiri Cukup ya Cukup Selama lebaran nanti ya Pak Iya Luar biasa Baik kemudian tentunya Untuk himbauan Bagi para relawan PMI Dalam hal ini Di Kota Semarang Apa Pak Silahkan Iya Untuk kawan-kawan Relawan PMI Kota Semarang Terima kasih Telah Secara suka rela Memberikan Segala Kerelaan Kerelaannya Dari sebagian Dari sebagian hidup Anda Sebagai Relawan Kepada manusia-manusia lain Khususnya di Kota Semarang Bisa itu Meluangkan Waktu Untuk Membagi Kegiatan Yang membantu Ataupun Memberikan Darah Anda Kepada Masyarakat Yang membutuhkan Terima kasih Dan tetap Kita jaga Semangat Kerelaan Kita semuanya Untuk Kemanusiaan Itu pesan untuk Masyarakat di Kota Semarang Ini kesehatan Untuk layanan Dalam hal ini berarti Layanan kemanusiaan ya Pak Bukan layanan darah Ya layanan kemanusiaan Baik kemudian itu pesannya Dan pastinya ini ada Harapan khusus Pak Untuk para Petugas PMI Ini yang juga Meluangkan waktu juga Dengan suka rela juga Menjalankan tugasnya Ini silahkan Pak Ya kalau karyawan PMI Ya harus memahami Bahwa Sebagai Karyawan Itu Harus menjalankan Pekerjaannya Secara Profesional Sesuai Tuntutan Organisasi Ya Dan harus selalu Mengembangkan diri Untuk Mengantisipasi Perubahan-perubahan Yang terjadi Kedepannya Dan Perhatikan betul Di Aspek Tata Aturan Organisasi Itu yang paling penting Sejauh ini Pak Mungkin sebelum closing Sejauh ini sebenarnya Tantangan Tersulit mungkin Bagi para petugas PMI Untuk mendapatkan daerah ini Apa sih sebenarnya Di Kota Semarang sendiri Kalau di Kota Semarang Kesadaran Untuk Mendonorkan daerahnya Sudah luar biasa Sudah luar biasa Dibandingkan dengan Dibandingkan dengan Kota lainnya Oke Yang saat ini Saya tahu ya Tetapi Tetap Harus kita Sampaikan Kepada Kita semuanya Adalah Menjaga Kesehatan Yang Mempunyai Tiga dimensi Tadi itu Sehat secara Fisik Sehat secara Fisikologik Sosial Jadi Jangan Fokus di Kesehatan fisik saja Tetapi Aspek Psikologik Dan Sosialnya Tidak diperhatikan Jadi itu Walaupun Saat ini Screening Kesehatan Untuk menjadi pendonorkan Itu baru Aspek fisik ya Oh gitu ya Karena Mungkin belum detail ya Belum dilakukan Screening Anda secara Psikologik Baik di daerah-daerah lain Juga belum ya Fisik ya Paling-paling kan diukur tensinya Kemudian diukur kadar Habinya Beratnya cukup Atau enggak Tidurnya cukup Atau enggak Sedang minum obat Atau tidak Dan itu pun Belum tentu yang jawab Jujur atau tidak Kadang kan seperti itu Bagi-nya Yaudah Yang penting sehat Donor Saking semangatnya Saking semangatnya Untuk donor Mengatasi hal itu Sebenarnya bagaimana Pak Dari petugas sendiri Oh iya Jadi Kami sebetulnya Sedang mempunyai Suatu Rencana riset Untuk melihat Apakah Kriteria sehat Secara psikologik Dan secara sosial itu Di Indonesia Ini belum ada risetnya di Indonesia Tapi di luar sudah ya Sudah Itu berpengaruh terhadap Masa simpan darah Khususnya Sel darah merah Sel darah merah itu Mudah pecah Apa tidak Ibaratnya Spayetnya darah Begitulah ya Persis Untuk presentasenya sendiri Ini Pak Dari psikologis Berapa persen Kemudian sosialnya Berapa persen Itu ketika ditanyakan Atau diperiksa Itu bagaimana Tidak Itu harus dalam suatu Keseimbangan Yang kita sebut Dalam segitiga sehat Sama sisi Antara Mbak Bela Dan saya Itu beda Tentu Beda Jadi Barangkali Mbak Bela Tidak terlalu sensi ya Sehingga Kesehatan psikologiknya Sangat kokoh Selalu tersenyum Dengan hubungan sosial Mbak Bela Dengan keluarga Dengan teman Dengan Masyarakat itu baik Jadi ini Secara sosial Sehat ya Tapi Fisiknya Mungkin Tidak Sehingga Segitiga sehatnya Itu geser Pas saat ini Warna tadi malam Melembur ya Kurang tidur Berarti kan Tidak sehat Jadi Nanti harus Segitiga sehat ini Harus Sama sisi Dan Seimbang Sama sisi Itu tadi ya Kalau enggak Nanti bisa bergeser Ini susah Apalagi mungkin Kalau dari ketiganya Ini sama-sama Enggak ada kekuatan Oh iya Walaupun semangat Donornya tinggi ya Tetapi Nanti kalau Sudah diambil Macet Oh gitu Tidak bisa keluar Ini buang Buang kantongnya Buang jarumnya Berarti Dari sisi Efisiensi Tidak efisien Oh iya Perusaha Diambil Baru 50 sisi Sudah terlihat Ya Karena tadi itu Tidak Tidak seimbang Tidak seimbang Tidak seimbang Tidak seimbang Tentunya ini Ternyata Dokter awal ini Selain sebagai dokter juga Ini kan tadi Tidak seimbang Tidak seimbang Dokter gitu ya Ed Smith berarti Seorang dosen Dari salah satu Universitas di Semarang Dan juga Ada juga di luar Jawa Ini bisa disanding Pak Mudi Ya Dipercaya oleh Universitas Penegoro Sebagai Dekan Di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Penggulu Jadi Dekan Diperbantukan Di sana Maksudnya tentang Kesehatan ya Dalam hal ini ya Ya Ed Smith tadi penjelasannya pun Sudah Berapa SKS ya Kita berapa ya 12 SKS ya Ini Dapaknya Tidak terasa Karena begitu Yang banyak sekali Kita berbincang Terkait kesehatan Dalam hal ini Berarti Layanan Masyarakat Sorry Layanan Kesehatan Atau Layanan Bukan kemanusiaan Bukan layanan Bukan layanan Kesehatan Jadi Tribuners Dan Mbak Bila ya Harus digarisbawah ini Ini yang Menjadi Perhatian kita semua Bahwa Kalau seseorang itu Mendonorkan darah Dan dia dalam Kondisi sehat Secara fisik Sama sisi itu tadi Seologik Dan sosial Itu Dilayani Sebagai layanan Kemanusiaan Bukan layanan Kesehatan Tetapi Kalau Seorang dokter Memerintahkan Memberikan darah Pada orang Yang membutuhkan Itulah layanan Kesehatan Jadi harus Dibetakan Jadi Mendonorkan darah Dan proses Pengambilan darah Dari seorang Donor Itu adalah Layanan Kemanusiaan Karena darah Itu adalah Produk Kemanusiaan Bukan produk Kesehatan Jadi tidak bisa Diitung Nilainya Layanan darah Produk Kemanusiaan Bukan produk Kesehatan Bukan obat Bukan obat Bukan Suka Suka Karena yang menghasilkan Darah itu Hanya manusia yang Sehat Tadi Itu Seimbang Dari Sikologi Sosial Sama 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 Merah Merah Tidak ada yang biru Darah biru ini penasaran Pernah ada Tidak Pak Siapa tahu Dari keratas Darah biru Beneran Anda Merah ini Karena saya hari ini pakai merah Pak Sengaja PMI soalnya Tentunya Berarti itu ya Tidak ada yang membedakan Atau pekat Atau wopat Ya nanti akan ada Serangkaian Tes Yang bisa Mengukur Apakah darah itu Layak Diberikan kepada Pasien Untuk ciri-ciri layaknya sendiri Warnanya Ya Udah Pada umumnya merah Udah Pekat tidaknya nanti Dari sana langsung ya Pak Ya Tentunya bisa Kualitasnya sehat Berkualitas itu tadi Seimbang Dari Sikotika Baik itu sosial Dan juga Secara psikologis Spiritualnya juga Tentu ya Pak Ya Persis Kalau tidak seimbang Jadi nanti kita bisa Memikirkan ini Kedepannya Kadangkali Kalau kita Mengambil darah Dari seorang yang Spiritualis Darahnya Memiliki Vibrasi Yang menyembuhkan Vibrasi Yang dari Langsung dari atas Ya Pak Di jemah Begitu ya Oh iya Bisa jadi Langsung sembuh Gitu Bisa jadi Karena faktanya Sebagai seorang dokter Teman-teman Dan saya Itu mengalami Pasien itu Membutuhkan Misalnya Sel darah merah Ya Diberikan sel darah merah HB-nya Tidak mau naik Oh gitu Nah ini yang salah Pasiennya Atau Darahnya Kurang bagus Atau respon Tubuhnya itu Ya benar Respon tubuh pada saat itu Jadi ini kita harus Lihat secara Komprehensif Dan PMI Kota Semarang Concern Untuk Suatu Mengajukan suatu Research Untuk melihat Kualitas darah itu Dari sisi itu Dari sisi segitiga sehat Gitu ya Sama sisi Simbang itu tadi ya Pak Baiklah Last but not least Pastinya nih Pak Ada Tiga kata yang disampaikan Untuk berangkum Setiap jawaban tadi Pak Yang terkait Melayu dan Kemanusiaan tadi Silahkan Pak Tiga kata Tiga kata Mbak Bela dan Tribuners ya Iya Monggo Pak Empat kata ya Silahkan Satu kalimat Silahkan Pak Mbak Bela dan Tribuners Kita Saat ini Semakin memahami Darah adalah Produk Kemanusiaan Darah bukan Produk kesehatan Oleh karena itu Layanan darah Harus dilihat Dari perspektif Kemanusiaan Terima kasih Luar biasa Jadi Lagi-lagi Ini ya Pak Darah adalah Produk kemanusiaan Layanan donor darah Layanan kemanusiaan Bukan layanan Kesehatan Mungkin silahkan Mau disounding Jargon dari PMI ini Pak Silahkan Mbak Bela Dan Tribuners PMI adalah Organisasi kemanusiaan Untuk Menyuarakan Sun For Humanity Makin PMI Makin Makin Manusiawi Baik Makin PMI Makin Manusiawi Harus di garis bawah Sekali lagi terima kasih Terima kasih Sebagai dosen Sebagai dekan Semuanya deh Pokoknya Banyak banget ya Kegiatannya ya Pak Bisnis juga nih Jangan-jangan Nanti mungkin bisa diundang lagi Kita ngobrol hal lain ya Pak Oke Siap Terima kasih Pak Selamat melanjutkan aktivitasnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Tribuners Demikian untuk Tribun Topik hari ini Don't forget to subscribe Like, comment, and share This video And then turn on your notification bell To find out more All about Tribun Cetak Saya Yunika Abilam Wakilis Kinepru yang bertugas Selamat melanjutkan aktivitas Tetap jaga kesehatan Dan salam Tribun Salam sehat